PAUS FRANSISKUS Paling tidak beberapa orang itu menulis tentang arah penggembalaan PAUS itu dalam dua gambaran Gambaran pertama itu gambaran dari kisah Injil orang Samaria yang murah hati Jadi di dalam kisah Injil itu diceritakan ada orang dirampok Lalu ada lewat imam, ada lewat orang Lewi, tapi imam dan orang Lewi itu tidak menolong Lalu lewatlah orang Samaria dan dia menolong Padahal orang Samaria itu kan orang yang seringkali dianggap orang luar PAUS ingin menunjukkan gereja itu menjadi seperti itu Jadi bukan terutama status Karena dalam Injil Tuhan Yesus menunjukkan imam tidak menolong Bukan pertama soal status itu Tapi ingin membangun gereja itu adalah gereja yang mau melayani dan menolong siapa saja Tidak peduli orang dari manapun juga tidak membedakan ras, etnis, agama dan sebagainya Jadi yang terbuka dan menolong siapa saja membutuhkan Itu gambaran pertama Gambaran kedua adalah gambaran tentang gereja seperti dalam kisah murid Emmaus Gereja yang menemani orang yang gelisah Dalam bahasa sekarang menemani orang yang galau Galau saja tingkat dewa Menemani orang yang galau seperti itu Jadi gereja menemani orang yang sedang mencari Dan orang yang gelisah Bahkan mungkin orang yang marah dengan Tuhan Kecewa dengan Tuhan Yaitu ditemani Supaya orang itu akhirnya sampai pada menemukan Tuhan Maka arah penggembalaannya adalah Pertama gereja yang melayani dalam bentuk pelayanan sosial Tetapi juga gereja yang menemani orang yang bergumul Orang yang mencari Orang yang bergulat dengan persoalan-persoalan Dan tentu ini sesuatu hal yang menarik Dan tampaknya cocok untuk dalam situasi orang-orang muda sekarang ya Mencari, bergumul, bertanya Atau memakai istilah yang pernah diungkapkan oleh Paus Benedictus Paus Benedictus itu mengatakan Lebih baik orang yang tidak beriman tapi bertanya Daripada orang yang kristiani yang tidak pernah mencari Orang kristiani yang mandek Jadi menemani orang yang bergulat, bertanya dan bergumul Itu sesuatu yang ingin ditampakkan dan dihadirkan oleh Paus Franciscus Apalagi di tengah dunia yang syarat dengan perubahan Pemikiran dan sebagainya Dan ini sesuatu yang ingin dihadirkan dalam gereja oleh Paus Franciscus Romo kan tadi pada saat awal mengatakan kalau Memang Paus Franciscus ini mempunyai gaya yang berbeda gitu ya Tetapi tepat di zaman ini Artinya saya yakin dengan gaya yang berbeda resistensinya mungkin juga tinggi gitu ya Tetapi di beberapa negara ada tadi Perubahannya signifikan Nah kalau di Indonesia belum berasa gitu ya Nah menurut Romo resistensinya itu kira-kira apa gitu Dan bagaimana sih supaya di Indonesia juga yang positif tadi ya Gereja penuh, kamar pengakuan juga digunakan dengan semestinya gitu ya Suasananya terbuka, pelayanannya kelihatan Kita semua juga sebagai bagian dari gereja tergerak untuk melayani Nah ini kan maunya pasti seperti itu Bagaimana ya supaya di Indonesia itu bisa kita sesuai dengan gaya kepemimpinan dari beliau Yang merupakan pemimpin tertinggi umat katolik ini Romo Sejauh kesan saya Resistensi yang paling kuat di beberapa tempat itu Resistensi dari orang-orang yang sudah terlanjur mapan Mapan di dalam gereja ini juga Mapan dengan aturan Mapan dengan kebiasaan Mapan dengan tradisi-tradisi Lalu merasa gelisah melihat Paus sekarang Apalagi orang yang mapan dengan ajaran-ajaran Dan Paus itu kan ingin mengatakan Yang paling penting itu bukan ajarannya Tetapi yang penting kasih Atau dia pernah menuliskan bahwa Allah itu hanya membuat aturan sedikit Tapi kadang-kadang kita nambah-nambahin Ini tampaknya resistensi yang pertama Resistensi kedua menurut saya Kalau melihat dalam kontak gereja Indonesia Kesan saya adalah gereja Indonesia itu Sekarang itu strukturnya terlalu gemuk Biasa orang gemuk lalu sulit bergerak Atau berat untuk bergerak Dan ini yang tampaknya Maka Paus juga ingin merombak struktur di Fatikan Supaya struktur di Fatikan itu tidak terlalu gemuk Karena Paus mengatakan Para imam, kardinal, dan uskup itu kan tugasnya melayani Pastoral bukan duduk di belakang meja Nah sekarang kesan saya ada seperti itu Di Indonesia juga terasa seperti itu Strukturnya, segala sesuatu harus ada tanda petik Program, proposal, proyek, dan sebagainya Dan Paus ingin mengembalikan gereja sebagai gerakan Tidak terlalu struktur Birokratis, administratif lagi Atau saya kesan saya juga gereja di Indonesia itu terlalu ke dalam Sibuk dengan liturgi Saya tidak menolak liturgi Tidak menolak ekaristi Tetapi kalau hanya begitu saja Saya suka memakai istilah Altar itu juga perlu dihubungkan dengan pasar Nah ini yang tampaknya masih perlu dibuat Atau kesan saya kalau Paus juga mengkritik gejala Yang dia kritik gejala klerikalisme Imam yang terlalu mengatakan Saya bosnya loh Pernah suatu ketika saya mendengar seorang Romo-Romo mengatakan Kami itu, hidup kami itu Lebih banyak bebannya untuk pekerjaan-pekerjaan administratif Sehingga akibatnya tidak punya banyak waktu dan energi lagi Melayani pastoral, pelayanan sakramental Apalagi kunjungan umat Sudah tidak punya waktu lagi Dan tampaknya gereja Kita di Indonesia perlu untuk mencoba melihat lagi Perjalanan gereja ini Supaya gereja Indonesia semakin gereja yang lebih Mau dekat dengan umat Dekat dengan masyarakat Apalagi kita kaum minoritas di Indonesia ini Dekat dengan masyarakat Dan gereja supaya semakin hadir di tengah masyarakat Sehingga kehadiran gereja itu dirasakan oleh masyarakat Pada umumnya juga mereka yang tidak katolik Kalau kita hanya sibuk dengan liturgi saja Orang lain tidak merasakan kehadiran gereja Tapi kok gereja juga ikut melayani masyarakat Terlibat dalam masyarakat Maka gereja akan semakin dirasakan manfaatnya Oleh masyarakat pada umumnya Baik, Romo ini kan produktif gitu ya Untuk menuliskan tentang para paus Tapi saya sebetulnya agak surprise nih Romo Ini buku ini termasuk tipis gitu ya Sedangkan sebelumnya kan yang Benedictus itu tebal gitu Nah apakah Romo memang sedang mempersiapkan Tentang paus Franciscus yang juga apa ya Lengkap gitu Yang sedang ditulis sekarang Ya sekarang saya sedang menulis Yang lebih lengkap Teks ini sebenarnya dulu Bahan yang saya pakai untuk seminar Di beberapa tempat Memperingati satu tahun paus Franciscus Nah sekarang sedang menyusun agak lebih lengkap Dan insya Allah itu tahun depan Tahun depan bisa terbit Bisa selesai Nanti bisa kita perbincangkan lebih dalam lagi Tentang Bapak Paus ini Pasti ada banyak sisi-sisi menarik ya Dari kepribadian dan juga Arah pengembalaan beliau Terima kasih Romo Case Untuk perbincangan kali ini Semoga semakin membuat Umat kabur ini mengenal Bapak Paus kita ini Ya sama-sama Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan Semoga perbincangan kali ini Membawa inspirasi baru bagi sahabat semua Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 yang mendatang Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang Di setiap kesempatan yang kita miliki Terima kasih telah menonton